Ketika saya berkunjung ke Suruk Unci di Temanggung, Jawa Tengah ini, saya tidak menunggu ternyata di dekatnya terdapat makam aneh Dalam arti makam tahun 1945-an, warga setempat menyebutnya makam orang zaman dahulu yang ditinggalkan Ditinggalkan di sini dalam arti tidak, apa itu, tidak diapapain, tidak disiarahi, hanya mungkin menurut dukaan ada orang yang bertapa di situ Atau mencari ilmu di situ untuk memperoleh kesaklian seperti Wiro Sableng atau si buta dari kuah hantu Agar bisa terbang lah, bisa menghilang lah, ya itu bagi yang percaya Nah, kuburannya waktu itu karena saya sibuk untuk mencari Suruk Unci yang katanya tidak gampang dijangkau oleh sepeda motor dan pejalan kaki itu Makanya tentang kuburan anehnya tersebut tidak saya rekam secara dekat Nah, kapan-kapan akan saya rekam videonya secara dekat Dan saya pegang-pegang dan saya saksikan kepada Anda pemirsa Youtube Kalau menurut dugaan saya sih, apakah itu kuburan tapol tahun 1965 dahulu atau Memang kuburan orang-orang zaman dahulu atau memang kuburan Tentara Sepang atau kuburan tentara Belanda atau para pejuang kita dan para penjaja Sepang yang bertembak-tembakan lalu mayatnya pada dikubur di situ Nah, saya membayangkan Di tahun itu jalanannya belum sebagus ini Jalanannya hanya jalan bebatuan dan tanah Dan susah dijangkau mobil Hanya mungkin bisa dilalui dengan berjalan kaki Namun sekarang sudah berwujud Tidak seperti itu lagi Dan anehnya saya Mengapa Pihak perhutani tidak merevitalisasi atau memperbaiki jalannya Agar Agar Wisatawan yang berkunjung ke Suruk tersebut Mudah jalannya Ya, katanya sih katanya sekali lagi Agar Susah dijangkau oleh para pencuri kayu Nanti kalau Jalanannya diperbagus nanti pencuri kayu pada enak-enakan datang ke situ Pencuri kayu Jalannya Enak gitu Jadi kan Jalannya gampang Jadi kan pencurinya Bisa dengan mudah leluasa masuk keluar hutan Hutan itu Jalannya dipercayaan Terima kasih.